Selamat pagi Bapak Ibu Guru Hebat dimanapun Anda berada Perkenalkan nama saya Ibu Alma, Guru IPA di SMP Negeri 1, Kota Tarakan, Kalimantan Utara Di video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata PMM untuk topik semangat guru 2 Kompetensi non teknis kurikulum merdeka, pemitraan dengan HP Indonesia dan V&V Communication Dengan judul aksi nyata membuat video tips untuk kreativitas dan inovasi Di video ini saya akan berbagi tips bagaimana membantu murid dan melatih mereka untuk berpikir kreatif selama di kelas maupun di luar kelas Kreatif adalah salah satu elemen penting pada profil pelajar Pancasila Di mana pelajar Pancasila yang kreatif harus dapat menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermanfaat dan berdampak baik Itu bisa berupa gagasan, karya maupun tindakan Siswa yang kreatif mampu melihat sesuatu dari berbagai sisi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya Ada 4 tips yang akan saya coba bagikan di video kali ini Yang pertama, kita bebaskan murid untuk bereksplorasi Murid sudah dibekali dengan rasa ingin tahu yang tinggi, maka biarkan mereka melakukan eksplorasi terhadap dunianya Bebaskan murid dalam berkreasi agar pikiran mereka senantiasa berkembang Berikan ruang seluas-luasnya untuk murid berkreasi dan mengembangkan diri, menemukan jati dirinya, menjadi manusia yang bermanfaat Seperti di mata pelajaran saya, IPA, media pembelajaran ini yang paling membuat siswa tertarik untuk memberikan komentar serta penjelasan dari yang mereka tahu dan mereka ingin tahu Yang kedua, berikan pengalaman baru Berikan waktu khusus kepada murid untuk melakukan pembelajaran ke tempat tertentu atau di luar kelas Misalnya ke sawah, kebun, peternakan, pasar tradisional, museum, atau ke kebun binatang Apabila memungkinkan ya Biarkan murid melihat, mendengar, menyentuh, dan merasakan sesuatu yang baru Yang akan memperkaya pengalaman mereka sebagai modal untuk melakukan sesuatu yang kreatif Ini yang sudah saya lakukan, mereka belajar di luar kelas Dan di sini terlihat sekali mereka antusias dan lebih bebas untuk mengeksplor Yang ketiga, kurangi larangan Bapak ibu guru, larangan yang kita berikan kepada siswa itu bisa mematikan kreativitas lho Murid akan tidak bebas berekspresi apabila terlalu sering dilarang Mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang penakut untuk memulai sesuatu hal yang baru Sebisa mungkin kita mengurangi larangan Kita berikan saja saran apa yang seharusnya mereka lakukan Tetapi tidak melarang Namun dalam kondisi tertentu mungkin kita memang harus atau terpaksa melakukan tindakan yang tegas Misalnya mereka sedang belajar menggunakan barang-barang yang berbahaya Seperti pada praktikum IPA menggunakan api Nah itu kita harus tegas kepada mereka Yang keempat, berikan pujian Dengan memuji maka mereka akan lebih termotivasi untuk berimajinasi dalam mencari hal baru Yang akan membuat kita terkagum-kagum Pujian juga akan sangat berdampak positif terhadap perkembangan murid Ini yang saya lakukan ketika siswa mencatat atau mengerjakan soal di buku catatannya dengan rapi Dengan menggunakan ballpoint berwarna-warni Ini saya berusaha untuk memberikan feedback Catatan-catatan unik, catatan-catatan khusus yang spesial Saya berikan kepada pemilik buku atau pemilik catatan tersebut Ini ada dokumentasi kreativitas siswa-siswi saya Kreativitas pada siswa memiliki beberapa manfaat Yaitu membuat siswa selalu memiliki ide untuk melakukan inovasi Dan membuat siswa mudah beradaptasi dengan berbagai situasi Semoga tips yang saya bagikan ini bisa menginspirasi bapak ibu guru hebat lainnya Dan kita sama-sama dapat menuruhkan kreativitas di kalangan siswa Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya Selamat pagi